Mas, saya sudah pakai tips-tips copywritingnya nih, tapi kok tetap jualan saya nggak laris-larisnya masih ya? Nah, kalau misalkan kamu punya pertanyaan seperti ini, kita akan bahas lengkap di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syoandrias dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar bagaimana sih cara menulis copywriting yang menjual. Jadi, kalau misalkan kamu sudah pakai tips-tips copywritingnya, tapi tetap nggak menjual juga, teman-teman. Apa nih yang salah? Itu kan yang kita bahas di video. Jadi, tanpa wasa-wasa lagi, langsung masuk layar laptop saya, teman-teman. Perlu kamu ketahui, teman-teman, bahwa copywriting itu bukan kayak pesugihan. Yang mana pakai copywriting pasti laris. Enggak, ya. Ada banyak faktor yang harus kamu ketahui. Nah, apa aja itu? Kita akan mulai dari alur penjualan. Alur penjualan itu kan seperti ini, ya. Traffic over sale. Sama halnya kayak kamu jualan offline, lah, ya. Apa yang wajib kita otimalkan? Yang pertama, kalau misalkan kita jualan offline, nih. Gimana caranya toko kita didatangi banyak orang, gitu kan? Gimana caranya toko kita dilihat banyak orang? Nah, sama halnya kayak online. Kalau misalkan kamu online, nih, bukan sekadar kamu posting-posting, pakai copywriting, terus belajar berharap banyak closing. Gak bisa seperti itu. Kamu harus optimalkan traffic-nya. Dan terkait traffic itu, kita akan sudah bahas di video yang lain, ya. Kamu bisa nanti lihat. Mungkin kita akan sertakan di deskripsi di sini atau di bawah, ya. Dua itu offer. Offer itu penawaran. Dan yang ketiga itu sales, ya. Bagaimana kamu mengubah copywriting-mu, bagaimana kamu mengubah calon prospek-mu menjadi penjualan. Ya, jadi closing. Ya, itu kita juga sudah bahas di video ini, ya. Tapi intinya, teman-teman, di video kali ini, kita akan bahas dari segi copywriting, ya. Nah, selain copywriting, teman-teman, kamu wajib tahu, ya, bahwa tiga hal itu yang harus kamu optimalkan. Walaupun tiga-tiganya itu tetap butuh copywriting. Ya, tapi bukan copywriting saja yang jadi poin yang paling penting, ya. Nah, di sini kita akan bahas tiga hal, teman-teman, bagaimana caranya kamu menulis copywriting yang lebih menjual, teman-teman. Lebih terlihat menarik, ya, kan. Lebih membuat orang tertarik, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ini jelas. Kamu harus buat judul yang menarik perhatian, teman-teman, ya. Ya, harus, wajib, banget, ya. Kenapa? Karena, bayangkan, teman-teman, kamu punya produk yang bagus, harganya terjangkau, pelayanan cepat, tapi headline-mu nggak menarik perhatian. Percuma, teman-teman, ya. Orang nggak akan tahu, ya. Dua, gunakan dan pilih kata-kata yang lebih menarik, teman-teman. Karena kita tahu sendiri copywriting itu kan, ya, bisa dibilang permainan kata-kata, kan, ya. Yang mana kamu pakai kata yang berbeda, bisa menghasilkan emosi yang berbeda, ya. Dan tentu karena emosinya berbeda, mereka lebih tertarik, tuh. Yang ketiga adalah gunakan bahasa dan diksi, ya, yang mudah dimengerti target bahasa. Diksi itu pemilihan kata-kata, ya. Nah, itu tiga hal yang harus kamu tahu. Kita kan kupas satu persatu. Ini contoh. Ada tiga judul, ya, yang bisa kamu lihat. Nah, kamu bandingkan aja. Yang pertama, misalkan kita jual roti, ya. Ayo, beli rotinya sekarang. Oke? Yang kedua, roti lembut dan lumer di mulut. Atau yang ketiga, roti lembut yang nggak bikin gendut. Oke? Nah, ini kan sama-sama jual roti, teman-teman. Tapi, tiga judul ini, itu tentu menghasilkan efek atau orang yang baca itu responnya beda, teman-teman. Misalkan nih, kalau kita bilang, ayo beli rotinya sekarang. Mungkin bagi saya, ya, kenapa saya harus beli roti kamu, gitu kan. Tapi kalau kita ganti judulnya dengan roti lembut dan lumer di mulut, ini kan membuat orang responnya beda, teman-teman. Wah, ini kayaknya enak nih. Apa nih, lumer di mulut, gitu kan. Atau yang ketiga, mungkin. Kalau misalkan roti kamu adalah roti yang khusus untuk orang diet. Roti lembut yang nggak bikin gendut. Oke? Ini kan beda, teman-teman, judulnya. Walaupun sama-sama rotinya. Jadi, untuk membuat judul yang menarik, teman-teman, kamu harus tahu dulu target pasalnya siapa. Keunikan roti kamu apa. Karena saat kita mengetahui hal itu, teman-teman, kita lebih bisa membuat judul yang lebih relevan dan menarik perhatian, teman-teman. Nah, tentang judul itu, ada 13 jenis judul yang bisa kamu coba. Kita akan sertakan videonya mungkin di atas sini atau di link deskripsi, ya. Itu kita sudah bahas juga. Jadi, kamu bisa pilih aja judul mana, nih. Tapi, kamu harus perhatikan dulu target pasalnya dan informasi yang kamu ingin sampaikan. Karena sama-sama roti, teman-teman. Tapi target pasalnya berbeda, informasinya juga berbeda. Itu pasti hasilnya juga berbeda, ya. Jadi, ini yang wajib kamu ketahui dulu. Tapi, dengan tiga ini kamu bisa lihat, ya. Kalau misalkan beda kosa kata, juga beda hasil. Atau beda emosi yang dihasilkan. Contoh lagi, yang kedua. Gunakan dan pilih kata-kata yang menarik, teman-teman. Ini coba, teman-teman, bandingkan, ya. Yang pertama, roti pizza yang super enak dan wajib kamu coba. Ya, mungkin biasa aja, ya. Tapi kalau kita ganti yang kedua, mungkin. Perpaduan rempah-rempah pilihan dan dibalut dengan puff pastry, renyah, guri, dan bikin lagi waga. Mungkin teman-teman yang lihat juga, wah, ini apa nih perpaduan rempah-rempah, gitu kan. Jadi, dari pemilihan kosa katanya itu juga harus diperhatikan, ya. Bagaimana kamu mengemasnya, gitu kan, sehingga membuat lebih menarik. Itu yang harus kamu perhatikan, teman-teman, ya. Lagi-lagi, teman-teman, ini ya kita ngomongin tentang jam terbang, ya. Jadi, ya, misalkan, mas, saya kok bisa ya buat kata-kata kayak gitu, ya. Memang harus sering baca, teman-teman. Gak ada cara lain, ya. Harus sering sering baca, harus sering-sering ngamati, teman-teman. Harus sering-sering riset. Karena dengan kamu melakukan itu, kamu bisa membuat kosa kata yang lebih menarik, teman-teman, ya. Jadi, pilihan kata-kata itu penting banget, teman-teman. Apalagi kita tahu sendiri, copywriting itu cara kita berkomunikasi lewat tulisan. Maka dari itu, kamu harus bisa, nih, memilih kata-kata yang lebih menarik. Dan lagi-lagi, cara memilih kata-kata yang lebih menarik harus gimana, mas? Ya, harus sering baca. Oke. Yang ketiga, gunakan bahasa dan diksi yang mudah dimengerti, teman-teman, ya. Maksudnya gimana, mas? Agar lebih gampang, saya akan kasih contoh lagi. Misalkan, ya, kita kan selalu bahas tentang jualan-jualan, jualan, ya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Yang mana? Kita misalkan ingin menulis kampanye lingkungan, nih. Dengan kampanye-nya adalah pengurangan emisi karbon dan target pasarnya orang yang nggak tahu atau nggak paham tentang apa itu emisi karbon, ya. Jadi, kalau kamu yang nonton di sini, kamu nggak paham apa itu emisi karbon, nah, ini cocok, nih, video buat kamu. Atau kalau kamu misalkan paham juga lebih bagus. Bayangkan, ya. Bandingkan, ya, teman-teman, ya. Ini, misalkan. Yang, misalkan ini, ya. Yang pertama, ya. Angka emisi karbon terus meningkat. Ayo lakukan tiga hal ini. Nah, bagi saya, mungkin, saya nggak tahu tentang apa itu emisi karbon. Menurut saya, ya, apa itu emisi karbon? Ya, nggak penting bagi saya. Skip. Karena saya nggak ada ketertarikan di sana. Tapi kalau misalkan kita ganti bahasanya dengan yang lebih membumi, contoh, ya. Kok cuaca di Indonesia makin panas, ya? Ini lebih relevan, ya. Jadi, apa, kalau misalkan kamu harus perhatikan juga target pasarmu, teman-teman, ya. Kalau misalkan target pasarmu adalah orang yang nggak tahu, misalkan, ya, kalau saya, ya, target pasarmu adalah orang yang nggak tahu tentang copywriting, ya. Nah, saya nggak bisa bilang copywriting langsung. Jadi, mungkin saya akan ambil dari sudut pandang yang lebih mereka mengerti. Contoh, mau omset kamu meningkat, misalkan. Contohnya seperti itu, ya. Atau omset melesak dengan cara promosi yang tepat. Contohnya kayak gitu, ya. Itu lebih relevan buat mereka. Karena mereka belum tahu tentang copywriting. Sementara kalau mereka sudah tahu tentang copywriting, ya saya bisa langsung bahas tentang copywriting. Jadi, itu yang wajib kamu perimbangkan. Kenapa copywriting mau kurang menjual? Mungkin karena kurang relevan buat target pasarmu. Mungkin mereka nggak ngerti. Mungkin bahasa kita terlalu tinggi. Terlalu, uh, keren. Tapi orang nggak paham buat apa, teman-teman. Karena ingat, teman-teman, copywriting itu menulis dari sudut pandang pembaca. Kamu harus tahu betul pembacanya siapa agar lebih mudah dimengerti. Ya? Nah, lagi-lagi, teman-teman, kalau misalkan kamu lihat, oh, ini ketutupan muka saya, ya. Nah, di sini, teman-teman, bayangkan ya kalau konversinya masing-masing 10%. Di sini seribu, misalkan ya, kamu sudah promosi dan dilihat seribu orang. Terus dari seribu orang ini ada seribu prospek. Eh, ada 10%, ya. Jadi, ada 10 prospek. Ada 100 prospek, maksud saya, ya. Nah, dari 100 prospek, ini konversinya 10% lagi. Ada 10 penjualan. Tapi, misalkan kamu ganti dengan copywriting yang lebih tepat, copywriting yang lebih kenak ke market, teman-teman, traffic yang sama, tapi jadi 200 dalam prospek, dan di sini 40 penjualan. Oke? Sama-sama trafficnya. Jadi, kamu sama-sama posting, dia seribu orang, tapi kamu mengubah copywritingnya, konversinya bisa meningkat. Walaupun kalau misalkan hanya meningkat 10% saja, itu sudah double, teman-teman, ya. Penjualan, ya. Dan semoga, teman-teman, kebayang, gitu, kan. Jadi, memang penting banget, teman-teman, kita menulis copywriting itu perlu riset, teman-teman. Jadi, bukan asal nulis. Dan risetnya itu biasanya lama, ya. Jadi, memang, teman-teman, harus sering riset, harus sering baca, coba cari sinonimnya, teman-teman, agar kamu bisa menulis copywriting yang lebih menjual, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan kamu bayangan, gitu, kan. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di sosial media. Kalau kamu juga tertarik untuk belajar di kursus online kita secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi, karena di sana kamu bisa akses kelas Instagram Marketing, TikTok Marketing, WM Marketing, Storytelling, dan kelas Content Creator. Itu saja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.